Pemirsa Konferensi Gereja Injili di Indonesia Wilayah Bogo ke-6 tahun 2021 resmi dibuka Presiden Gidi Pendeta Dorman Wendikbo ditandai dengan pengalungan tanda peserta dan penabuhan tifa di Kobakma Ibu Kota Kabupaten Mambramo Tengah. Konferensi Gidi Wilayah Bogo yang meliputi Kabupaten Mambramo Tengah, Jaya Wijaya dan Tolikara diikuti 14 klasis yang berlangsung selama seminggu mulai dari tanggal 1 hingga 6 September 2021 dengan membahas sejumlah visi misi gereja dalam pelayanan penginjilan ke depan. Pendeta Gad Yikwa yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Wilayah Bogo menyampaikan agenda konferensi ke-6 tahun 2021 sesuai anggaran dasar Gidi dan visi misi gereja bahwa setiap 5 tahun ada pergantian badan pengurus wilayah dan pemulihan jemaat di gereja Gidi serta membahas evaluasi pelayanan seperti apa yang akan dilakukan ke depan. Selain itu, menurut Gad, siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Wilayah harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam memajukan pelayanan penginjilan di wilayah Bogo. Sementara itu, Bupati Mambramo Tengah, Riki Hampagawak mengharapkan agenda pembahasan dalam konferensi yang sudah disusun panitia dapat dilaksanakan sesuai harapan gereja dalam pelayanan penginjilan. Agenda-agenda yang sudah dibuat atau disusun oleh panitia itu dapat berjalan sesuai dengan harapan gereja sendiri yaitu harapan gereja adalah bagaimana gereja ini harus dimajukan diukus dalam pelayanan penginjilan. Gereja ini punya misi adalah misi penginjilan. Sehingga itu yang akan dibahas dalam hal ini dan juga butuh penguatan SDM. Orang mau pergi menginjil, harus punya SDM. Itu agak kurang. Sehingga kita rencanakan penginjilan tapi kalau memang sumber daya manusia lebih khusus di telogi dan sekolah-sekolah kita kurang itu akan berdampaknya kurang. Tidak sesuai dengan harapan gereja. Jadi kami pemerintah pada prinsipnya kami mendukung semua program yang akan dibahas kiranya itu berguna untuk pengembangan dan juga pengembangan gereja yang lebih besar lagi. Dikatakan RHP, gereja Gidi sekarang pelayanan sudah sampai ke Afrika Selatan dan Australia. Sehingga ke depan anak-anak muda Gidi yang telah lulus sekolah teologi harus banyak keluar. Dimana dengan banyak keluar mereka bisa dapat banyak pengetahuan dalam bidang teologi untuk kembali menjadi pemimpin masa depan gereja yang handal untuk kemajuan gereja sendiri dan orang Papua. Ketua Panitia Konferensi Gidi Wilayah Bogo Yonas Kenelak mengatakan bahwa Panitia telah mempersiapkan seluruh agenda kerja Konferensi Gidi Wilayah Bogo ke-6 tahun 2021 hingga hari pembukaan yang berjalan aman dan lancar. Panitia akan siapkan beberapa agenda untuk membahas bersama-sama dengan dari PPS Eta Sinode dan Bungus Wilayah Bogo bersama dengan situasi dan semua peserta yang hari ini kurang lebih 420 peserta yang dihadir pada hari ini. Untuk diketahui dalam Kongres Gidi Wilayah Bogo yang berlangsung dari tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021, peserta Kongres telah memilih Pendeta Poties Pagawak sebagai Ketua Wilayah Bogo. Fredi Duboba, Aini Syepura melaporkan.